maka kemudian anak tana subur ternyata angker ternyata kede demite maka tertariklah seorang raja dari India namanya Raja Aji Saka bahasa wetanya Aji Soko datang ke pulau Jawa mungkin dengan ilmu yang beliau miliki akhirnya ternyata tidak tuntas mengusir bangsa de demite masih angker bekas-bekasnya beliau termasuk menciptakan dina dari bahasa sankrit bahasa sakerta yaitu bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Indonesia sansekerta dina analima legi, paing, pon, wage, kliwon dina analima cuman yang cerbon kang terkenal kliwona nebae baka tahlil kebek kau dah koru isi kuasa babakan ketengar baka kebek kliwon Jawa Tengah, Jawa Timur nama hari yang lima ini kemudian dilestarikan buat nama-nama pasar pasar kliwon pasar pahing pasar pon dan seterusnya daerah Sunda di jadikan nama blok luimunding daerah-daerah bantar waru sekitarnya sampai Sunda majalengka niku ditempela kening blok pahing blok liwon niku itu satu pertanda beliau menanamkan bahwa hari niku anak lima nah terus bulannya anak rolas siji kasa karo 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 kuloro siji ditambah siji podo karo podo pada karo loro karo k3 berungu kan baka panas masya Allah panas teman jubulan ketiga itu kunku berarti apa ya budaya kang diturunakan raja ajisaka k3 kapat kapat kemudian ada perempuan yang hamil wantankah hamil disebut ngupati itu berdasarkan bulannya keempat namanya kapat ngupati orang ngerobi orang ngepati orang arbia bukan keempat tapi kapat sehingga kemudian dibikin makanan spesialis ngupati arahnya kupat kalau bulannya kupat termasuk sodakok sodakok tadfa'ul bala ada kupat kalimat kanem kapitu kawalu kasanga kesepuluh dasas ada dua belas tahunnya para hadirin tahunnya itu lima ratus dua belas lima ratus dua belas masih dua tahun sakka dengan hijriah kalau hijriah sekarang seribu empat ratus empat puluh hijriah kalau jawa ini seribu empat ratus empat puluh hijriah ditambah lima ratus dua belas dari sekitar seribu sembelah ratus sekian itu tahun jawa nabi muhammad nabi muhammad dari yang lahir di temakan itu kebudayaan kebudayaan ini nah luar biasa 512 bayangkan nah sehingga satu pertanda masih nempel tahun kasa di masjid agung raden fatah demah ini pengimamannya ini ditempelkan lambangnya yaitu lambang kura-kura itu menunjukkan tahun saka ini masjid gamel ada tulisan tahun apa tahun 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 saka masjid gamel si wanten nempel ditulis ini nah kemudian para wali berencana pribicarae kangwisana ajisaka hindu wismanjing budawis manjing tengri kemudian diislamkan maka bergabunglah para wali sebelum ada wali sanga sepu-sepu wali termasuk yaitu cikal bakalnya wali songo syekh maulana jumadil kubro syekh maulana jumadil kubro musawaruh karo rencang-rencangi bagaimana ini Indonesia umumnya waktukun Lusantara jawa dipak supaya segera diislamkan kenapa tanahnya subur makmur loh jinawi tapi masyarakatnya masih jahili ya hindu buddha maaf akhirnya jarewali baka perkara angker barang angker kok dikit ajak gemek digawai sekolahan ajak gemek digawai pondok dikit di apa ditirakati dikit di zikiri dikit di oyeb dikit dipuasai dikit zaman mengen simakoten pulang ini gunung jati pertama kali syah zatul kahfi syah imik ibu bawa fi mati radiyallahu anhu manji ini gua orang nyebar dikit manji ini gua seloh zikir dikit jaluk karaku syah Allah secara pulau jawa para hadirin kanggul hormati maka dicari sapaki wali kang bisa ngademakan pulau jawa dipilihnya seorang wali sepuh namanya syekh subakir puru